Halo, selamat datang di channel saya. Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat nasi goreng otokowok atau nasi goreng khas magelangan. Yuk, tanpa berlama-lama, kita langsung eksekusi. Nah teman-teman, ini dia yang harus disediakan. Yang pertama, ada 2 porsi nasi, kemudian ada bawang merah, bawang putih serta cabai, kemudian ada 2 putih telur. Sebagai pelengkapnya, saya menggunakan bakso, sosis dan jamur kancing, kemudian ada mie yang menjadi khas nasi goreng otokowok, Ada kol, kemudian ada bumbu, seperti kecap, garam, serta kaldu jamur. Pertama, kita ulek cabai, bawang merah dan bawang putih serta garam sampai halus. Kemudian, kita potong-potong bakso, sosis dan jamur kancing sesuai selera sebagai bahan pelengkap nasi goreng otokowok. Maaf ya teman-teman, untuk sosis saya motongnya terlalu tebal, karena saya tadinya berpikir, sosis ini akan saya goreng saja, nanti digunakan untuk topping nasi goreng ketika sudah jadi. Kemudian, rebus mie kurang lebih 2 menit. Selanjutnya, panaskan wajan di antas kompor dengan api sedang, kemudian masukkan minyak sayur. Kemudian, setelah itu, masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan, kemudian oseng sampai berbau harum. Bumbu yang dihaluskan tadi, yaitu bawang merah, bawang putih, dan cabai. Setelah itu, sisihkan bumbu yang sudah dihaluskan dan masukkan telur. Kemudian, masukkan pelengkap lain seperti jamur, bakso, dan sosis, aduk hingga merata. Setelah tercampur merata, kemudian masukkan 2 porsi nasi dan aduk-aduk terus sehingga semuanya tercampur. Kemudian, masukkan kecap serta kaldu jamur, dan kemudian diaduk-aduk lagi sampai bumbu meresap merata. Yang terakhir, kemudian masukkan mie yang sudah direbus tadi, kemudian aduk-aduk lagi hingga semuanya merata. Dan yang terakhir, silakan koreksi rasa. Taraaa, nasi goreng otoko wok siap untuk dinikmati. Teman-teman bisa menambahkan irisan kol dan juga tomat. Selamat mencoba ya, resep yang mudah ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.